Intro Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budi Honos Sukses Malam hari ini saya lagi di daerah Pandugon di Surabaya Di sini ada tahu campur yang muantap banget Namanya tahu campur dan rawon medayu Nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya Tapi sebelum dilanjutkan Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal Langsung saja klik tombol subscribe Beserta lonceng notifikasinya Follow juga Instagram saya At Deteksi Ya sudah, sekarang ayo langsung pesen Dan nanti kita cicipi bareng-bareng Seperti apa tahu campur medayu ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Pak Sinten ini Pak Yanto Pak Yanto, oke Yang kagungan tahu campur medayu ini ini Pak Yanto Saat dihan tahu campur samun dangut lah Pak Yanto Insya Allah samun dangut Samun pintan tahun Sudah setahun lah Sudah setahun, oke Ini daerah Meriki ini Iya, daerah Meriki Wilayah Rumput ini Wilayah Rumput Meriki Ini bukain jam pintan Pak Yanto Ini bukain jam Gangsal sore Jam Gangsal sore Iya, jam Gangsal sore Ngantos jam pintan Ngantos jam 12 malam Ngantos jam 12 malam, oke Saat bentin Saat bentin, iya Kalau di luar bulan Ramadan Ini sampai mau Oh, sampai mau Kalau Ramadan Ya, sehabis Maghrib Oh, sehabis Maghrib Baru buka Nah, ini bedanya dengan tahu campur Lamongan apa Pak? Ini kasih 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 Pedayu Kasuroboyo Bikin kreasi sendiri Kreasi sendiri Tadi sudah tersambil lah Oh, nggak tersambil Nah, setunggal porsi pintan nih Pak Yanto Setunggal porsinya Kalau tahu campur 19 ribu 19 ribu 19 ribu rupiah Selain tahu campur Ada rawon, ada kule Sapi Oh, ternyata menu-nya ada beberapa Ada tiga macam menu Ada tiga macam menu Kalau rawon nih pintan Kalau rawonnya 20 ribu 20 ribu Kalau gulenya Gulenya 19 ribu 19 ribu Sama dengan tahu campurnya Ini kan gulis sapi Gulis sapi Bukan gulis kambing Bukan gulis kambing Nggak, Pak Yanto Pak Tersuan ngobrol-ngobrolnya Habis gini saya tak nyobain tahu campurnya Assalamualaikum 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 Tapi juga banyak dijumpai di Surabaya Tapi tahu campur medayu Menurut Pak Yanto Ini merupakan tahu campur khas Surabaya Sudah dimodifikasi Sesuai dengan lidah orang Surabaya Ini kalau teman-teman Belum pernah melihat tahu campur Di bagian bawah Itu ada petisnya Kemudian ada tahunya itu sendiri Kemudian ada lentonya Ada minyak Ada kecambahnya Ada seladanya Kemudian ada kototan-kototan sapinya Kemudian disiram dengan kuah Yang kuahnya itu warnanya kuning keruh Sepertinya berbungu banget Nah kemudian di atas tahu campur Itu biasanya langsung ditumpangi dengan kerupuk seperti ini Tapi saya minta kerupuknya dipisah Seperti biasanya Supaya tidak basah Supaya tidak melempem Nah selain tahu campur Ternyata di tahu campur dan rawon medayu Ini juga ada menu gulai sapinya Harganya masih sama 19.000 rupiah Porsinya banyak banget seperti ini Nah karena namanya tahu campur dan rawon medayu Tentu saja ada rawonnya Satu porsi 20.000 rupiah Ini porsinya juga banyak Potongan dagingnya banyak Rawonnya kelihatan suwede banget Warna kuahnya kehitam-hitaman Ya saudara sekarang langsung kita coba saja menikmati tahu campur medayu ini Kalau makan tahu campur ya karena di bagian bawah itu ada bumbu petisnya Maka ini harus digoyang-goyang dulu sampai ke bawah Wajib dicampur Namanya aja tahu campur Kalau makan bubur teman-teman ada pilihan Mau diaduk apa enggak Kalau tahu campur ya wajib diaduk Karena bumbunya ada di bawah Kalau enggak diaduk-aduk dulu nanti Bumbunya enggak sampai ke atas Langsung kita coba yuk Tahu campur medayu Bismillahirrahmanirrahim Bumbunya suwede banget Terus tahu, mie, seladang, lentuk Semuanya suweger-suweger Terutama kuahnya yang rasanya suwede banget Menjadi kunci dari kenikmatan tahu campur medayu ini Oke langsung kita tuntaskan aja tahu campurnya Ini porsinya sebenarnya lumayan banyak Tapi saya kesini ini habis maghrib Nah ini makan malam saya nih Pas habis puasa Tentu saja makannya lahap banget Kodotan sapinya Yang barusan saya makan Meskipun kelihatannya besar dan kelihatan liat Ternyata begitu digigit Itu gampang banget Langsung mubrul Dan rasanya suwede banget juga Ini agak berbeda ya Dengan tahu campur lamongan Yang sering saya jumpai di Surabaya Yang biasanya kodotanya itu dimasukkan dari satu dengan kuahnya Kemudian pas ngambil itu diaduk-aduk Ditarik-tarik begitu dapat dijatuhkan lagi Diulang-ulang terus seperti itu Tapi disini ini dagingnya direbus terpisah Beda dengan kuahnya Jadi ngambilnya itu cepat Gak pakai dientul-entul Langsung nih Suwapan terakhir dari Tahu campur medayu Uwa Alhamdulillah Suratuntas menikmati satu porsi tahu campur medayu Di Jalan Pandugo Nomor 44 Di Empernyada, si Jaya Motor Di Surabaya Ini rasanya muantah banget Bumbunya berempah banget Kototan-kototanya Uwempuk banget, gampang banget dimakan Kemudian sayurnya Baik itu kecambah, selada, tahunya Lentunya Terus kuahnya itu sendiri Bersatu padu, berlomba-lomba Di dalam piring ini Menciptakan kenikmatan makan malam yang paripur Nah, rek Barusan saya menuntaskan satu porsi Tahu campur medayu Karena disini juga ada menu andalan Yaitu gulai sapi dan juga rawon Saya tertarik untuk menikmati Gulai sapinya Kalau rawonnya insya Allah sudah kelihatan Kalau enuh hikmat banget Insya Allah dicoba kapan-kapan Atau teman-teman kalau penasaran ya Silahkan dicoba sendiri kesini Tapi yang bikin saya penasaran Ini gulai sapinya Karena jarang-jarang juga Di Surabaya ada gulai sapi Satu porsi harganya sama dengan Tahu campurnya 19.000 rupiah Tadi sudah saya pisah Karena porsinya banyak banget Cuman saya ambil seperempat saja Terus saya minta tambahan kuahnya Langsung kita coba Gulai sapinya Bismillahirrohmanirrohim Wow Gulai sapinya Muantap banget rasanya Itu rempahnya itu Seperti sudah merasuk Sampai ke dalam Membuat gulai sapi ini Menjadi nuwikmat banget Sampai ke dalam daging sapinya Mantap banget rasanya Wajib teman-teman coba nih Oke kita tuntaskan gulai sapinya Sampai ke dalam Oke suapan terakhir dari gulai sapinya Alhamdulillah Sudah tuntas juga Mencicipi setengah porsi gulai sapi Dari tahu campur dan rawon medayu Rasanya muantap banget Wajib banget teman-teman coba Harganya 19.000 rupiah Porsinya buahnya Potongan daging sapinya buahnya Kuahnya Muantap banget Wajib teman-teman coba Nah kalau rawonnya Karena saya sudah menikmati satu porsi tahu campur Dilanjutkan setengah porsi gulai sapi Untuk rawonnya silahkan Nanti teman-teman buktikan sendiri Tapi tahu campurnya Itu rasanya muantap banget Otentik banget Ini termasuk tahu campur yang lawas di Surabaya Tahu campur medayu Sudah 10 tahun jualan di sekitar rungkut Dan sekarang alamatnya ada di jalan Pandugo Nomor 44 Di empernya Dasi Jaya Motor di Surabaya Selain tahu campur Di sini juga ada rawon Harganya 20.000 rupiah Gulai sapinya 19.000 rupiah Silahkan kalau kebetulan teman-teman sedang melintas di daerah Pandugo Mampir menikmati tahu campur Rawon Maupun gulai sapi Ini Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video saya Kulineran di Surabaya dan sekitarnya Silahkan like Comment Share Dan subscribe Jika belum Kalau teman-teman punya informasi Tentang kuliner-kuliner yang unik dan menarik Maupun ketika ada kakek-kakek Nenek-nenek yang masih berjualan Di era pandemi COVID-19 ini Silahkan tulis di bagian komentar Insya Allah nanti akan saya coba Atau saya temui ke sana Tetap sehat Tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Dan tetap berhati Indonesia Semoga kita semuanya semakin sukses Dadah Terima kasih